Pemirsa Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Kepolisian Taiwan mengungkap kasus cybercrime yang melibatkan 62 WNA asal Taiwan. Para pelaku sindikat internasional itu meraup 1 triliun lebih dari aksi mereka yang baru beroperasi 1 bulan. 62 WNA yang terdiri dari 49 pria dan 13 diantaranya perempuan ditangkap dari 7 lokasi berbeda. Para WNA melakukan kejahatan dengan cara menelpon korbannya berpura-pura menjadi polisi, jaksa serta pegawai bank kemudian melakukan pemerasan. Mereka ditangkap di sebuah rumah mewah di kompleks Manyar Permai, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara pada kami siang. Dari lokasi petugas menyita barang bukti, laptop, telepon, nomor telepon korban, handphone, sejumlah uang, mata uang asing dan rupiah serta paspor. Para WNA langsung digiring ke polda untuk diperiksa. Kelompok sindikat ini memilih Indonesia sebagai lokasi untuk melakukan tindak kejahatan. Karena memiliki wilayah yang luas serta mudah dimasuki. Mereka masuk ke Indonesia secara bergelombang menggunakan izin kunjungan atau turis. Ada pun modus operandi, mereka adalah sindikat berasal dari Taiwan semuanya. Sebanyak 62 orang kita dapat amankan, kerjasama dengan kepolisian Taiwan. Di belakang kami ada anggota kepolisian Taiwan. Mereka datang ke Indonesia, kemudian mendapat informasi dari polisi Taiwan bahwa rombongan dari sindikat datang ke Indonesia. Seolah-olah mereka di sini adalah sebagai petugas bank dan pendekat hukum baiknya semua polisi. Mereka ini adalah ola-ola.